Pemirsa informasi selajang na perkawis kuota jamaah haji di Jawa Barat anu di watasanan. Kuma informasi selangkap na mangganya gak ke. Jumlah kuota calon jamaah haji di Provinsi Jawa Barat mangrupa jumlah pangreana tina kuota nasional. Eta sababarha jamaah haji di Jawa Barat eh dibagi kana salapan puluh genep kloter anu kapasing kana dua jirangan. Eta kacindekan gak bagikan jumlah kloter teh nyoko kena hasil rapat koordinasi serta prak-prakan ngundi kloter anu dilakonan ku kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Jalan Ciamplas Kota Bandung, Pue Salasabirang. Kepala kan wil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, A. Bukhori Nandesken, prak-prakan gak bagi-bagikan turtangun di kloter calon jamaah haji di Jawa Barat di kokolakan tianggal namula. Pangnek itu bakal nangtukin proses medalkan visa jamaah. Hari prak-prakan miang nalu yukana jadwal nasional, dumih kloter munggaran calon jamaah haji bakal miang dina awal bulan Juli 2018. Dengan penetapan kloter, jadi hari ini kita mengkurah kloter-kloter kita di Jawa Barat. Karena memang dengan penetapan kloter ini kita harapkan bahwa rangkaian-rangkaian kegiatan kita untuk pelayanan haji di Jawa Barat ini akan terukur dan terarah. Karena dari pengkloteran hari ini akan nanti ditindaklanjuti dengan proses pemisahan. Sejeronik itu pikirin kawijakan anyar mengenai rekaman biometrik yang dilakonan di Indonesia, kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat satekah pola, narekahan sangkan bisa dilakonan di asrama haji Bekasi. Kukituna bakal lewih ngarojong calon jamaah haji yang asalnya di pasisian Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.